Di tengah pandemi COVID-19 yang kurvanya masih cukup tinggi, Indonesia ini membutuhkan banyak peralatan yang dibutuhkan oleh tim medis untuk menangani gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Putra-putri Indonesia berhasil mengembangkan ventilator, bahkan ventilator yang satu buatan anak bangsa ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ventilator ini disebut roboven atau robot ventilator. Sejumlah anak bangsa berhasil menciptakan roboven. Salah satu inovatornya adalah Yohanes Kurnia. Ventilator adalah mesin yang berfungsi membantu pernapasan. Di masa pandemi ini, ventilator sangat dibutuhkan untuk menangani gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Di Indonesia sendiri, ketersediaan ventilator di tengah pandemi terbilang minim. Yohanes berharap roboven ini bisa membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui cara kerja roboven, telah bergabung bersama kami Yohanes Kurnia yang menciptakan roboven atau robot ventilasi produk anak Indonesia. Selamat pagi Mas Yohanes. Mas Yohanes, saya ingin tahu apa yang mendasari Mas Yohanes untuk menciptakan roboven ini. Bagaimana awal mulanya? Salah ini kami coba kerjakan sejak bulan Maret. Jadi awalnya itu karena memang kami biasa membuat robot untuk industri 4.0 dan juga sekolah robot Indonesia. Di tengah-tengah perjalanan, kami dengan tim, kami berpikir bagaimana kami bisa berpartisipasi terhadap masyarakat. Dan ini yang kami coba sumbangsikan. Jadi walaupun bukan hanya bikin robot, tapi kami juga bisa bikin ventilator dengan harapan semoga ini bisa berdampak dan bisa bermanfaat bagi Indonesia. Oke, jadi untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama Mas Yohanes sampai akhirnya bisa terlihat seperti saat ini? Dan sudah melewati proses uji kelayakan apa saja? Jadi kami mulai dari tanggal 28 Maret, penyelesaiannya sekitar 2 minggu sampai roboven jadi. Lalu kemudian dari 2 minggu tersebut kami mulai tahap kalibrasi dan kemudian uji di BPFK. Dan syukurnya, Alhamdulillah, selama satu bulan kami bisa merampungkan semua dan selesai. Wow, oke. Nah yang ingin kita ketahui bersama, tentunya juga pemirsa pastinya penasaran sebenarnya bagaimana cara kerja dari roboven ini, Mas Yohanes? Jadi roboven ini mempunyai kemampuan untuk memompak udara sebagai alat bantu penapasan terhadap pasien, khususnya mengalami gangguan penapasan. Nah, fungsi kerjanya ini dibantu oleh beberapa macam sensor, khususnya sensor pressure dan sensor volume, untuk bisa mendeteksi daripada pasien saat dia ingin bernafas atau inspirasi dan ekspirasi. Jadi saat dia ingin inspirasi atau ingin bernafas, sensor tersebut akan mendeteksi. Jadi kita lihat ada sensor yang di sini yang kita hubungkan untuk bisa mengukur secara pressure ke dalam. Lalu kemudian, di sini ada berbagai parameter, yaitu sensor inspirasi dan sensor ekspirasi yang bisa mengukur berapa kebutuhan sebenarnya udara yang dibutuhkan untuk pasien. Jadi seperti volume, mungkin bahasa sederhananya. Jadi ada pasien yang dengan berat tertentu membutuhkan volume udara lebih banyak. Nah, robot ini bisa menyesuaikan hanya dengan simpel memompa ambu bag. Nah, kita menggunakan smart belt mechanism, di mana smart belt mechanism ini bisa menyesuaikan berbagai macam ambu bag dengan cepat. Sehingga kalau kita praktekkan, ini mempunyai dua jenis belt. Dia akan mendeteksi langsung ambu bag dengan berbagai macam jenis. Kemudian akan menyesuaikan ukurannya ataupun volume yang dibutuhkan oleh pasien saat kita input kebutuhan pasien. Oke, ini begitu menarik ya Mas Yohanes, tapi kita ingin lebih mengetahui nantinya apa yang membedakan roboven ini dengan ventilator-ventilator yang sudah ada sebelumnya. Tapi boleh dijawab nanti dulu Mas Yohanes, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Oke, kita akan langsung kembali bertanya kepada Mas Yohanes Kurnia, pencipta robot ventilator. Mas Yohanes, itu jadi tadi apa perbedaan dan juga keunggulan dari roboven dibandingkan dengan ventilator-ventilator yang sudah ada sebelumnya secara singkat, Mas? Perbedaan roboven adalah, dia bisa mengatur pip, yaitu tekanan terakhir di dalam manusia. Yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan paru-paru manusia itu adalah dengan cara buka tutup kasut. Jadi kita tidak menahan CO2. Jadi kebanyakan ventilator yang ada itu menahan CO2. Tapi kami tidak. Kami membuangnya dan mengatur katupnya saat ekspirasi, katup dan katup pip akan terbuka dengan ukuran pip dari 5 sampai 20 cm H2O. Kayaknya ini juga bisa dikendalikan dari jarak jauh ya, Mas? Betul. Ini bukan hanya bisa mengendalikan, tapi bisa mengendalikan dari jarak jauh juga. Nah ini apakah sudah digunakan untuk penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia, Mas Yohanes? Belum. Dan kami sangat, kami sudah mengajukan juga mengenai hal ini ke instansi pemerintah terkait. Dan kami sedang menunggu bagaimana kelancaran berikutnya untuk uji medis. Oke, jadi rencana terdekat yang akan dilakukan untuk roboven ini nanti mungkin juga akan disebar di mana saja, Mas Yohanes? Kami akan keluar di berbagai rumah sakit yang dibutuhkan, yang membutuhkan ini yang saat ini sudah menghubungi kami dari rumah sakit umum, rumah sakit swasta juga sudah menghubungi kami. Dan kami sebenarnya ada mempunyai terobosan berikutnya. Ini adalah solusi COVID-19. Ini adalah robot helmet. Kita sebut dengan NERSIPEP. NERSIPEP adalah sejenis alat untuk bisa meminimalisir kontak dengan juru rawat atau juru dokter sehingga virus tersebut tidak airborne. Dan yang luar biasa daripada alat ini adalah dia bisa memaintain tekanan di dalam, continuous pressure di dalam pasien. Jadi pasien terlihat dengan nyaman masih bisa bermain handphone. Dan sebenarnya pelaksanaan daripada pengobatan sudah berlangsung dalam sini. Dan kontak dengan dokter itu lebih aman karena tidak ada virus yang airborne. Kita bisa lihat semua yang seal, tidak ada yang bocor. Karena kalau sekali bocor maka ini akan mengempis. Kita mempunyai juga tekanan pip. Jadi itu tekanan yang dibutuhkan. Baik, bagaimana cara kerjanya ini Mas Yohanes? Alat ini? Yang luar biasa daripada alat ini adalah, ini disebut dengan NERSIPEP high flow nasal. High flow nasal itu adalah memompakan udara dengan temperatur tertentu 37 derajat sampai 38 derajat. Plus dengan humidity tertentu. Dan temperatur humidity ini yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19 state 1 untuk bisa meredakan daripada lendir-lendir di dalam paru-parunya. Dan saat ini alat ini bekerja, dengan pintarnya alat ini akan mengatur poluma di udara yang dibutuhkan. Praksi oksigen yang dibutuhkan. Berapa O2, berapa udara sekitar yang dibutuhkan. Nah ini dibutuhkan dengan pasien COVID-19. Lalu kemudian disebar langsung dengan melewati sebuah tungku-tungku pemanas yang diatur. Yang bisa mengajust temperatur yang dibutuhkan dari 37 sampai 40 derajat. Dengan humidity sekitar 90 derajat dan masuk ke dalam sini. Dan ini akan mempunyai tekanan yang cukup oke. Dan ini tidak menggunakan sungkup. Jadi kalau kita menggunakan sungkup, itu akan ada air bone. Virus air bone. Dan alat ini kami sudah produksi massal. Bersama-sama dengan tim Sari Teknologi, Inti Inovasi, dan Gunadharma. Kami ingin memobilisasi ini dan menyebarkan kepada seluruh Indonesia. Dan saat ini kami sudah produksi sejumlah seribu buah. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Kapan alat-alat ini, roboven, dan juga untuk helmet yang aman ini bisa diproduksi secara massal. Dan bisa didistribusikan di rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan di Indonesia? Kami siap, minggu ini pun kami siap. Kami hanya butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa mengenal alat ini yang membantu untuk menyebarkannya. Sebenarnya kami sudah memberitakan dengan cukup banyak. Jadi sudah melewati uji kelayakan ini ya Mas Yohanes ya? Sudah, sudah melewati uji kelayakan. Dan ini kita lihat nih, tekanannya cukup oke. Ini tidak ada yang bocor sama sekali. Baik, semoga ini bisa segera didistribusikan dan tentunya bisa membantu penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Yohanes dan juga tim. Semoga sukses selalu.